Jadi kita kemarin diselamatkan guys, termasuk kita kemarin tidak terjebak di Kota Barabai. Hati-hati Pak Luang, kasihan kalau kita bergelombong. Apa katanya? Jendela dibuka Pak Pak. Pak jendela dibuka segini, buka-buka jendelanya panas juga. Terus setengah-setengah lah, aman. Kenapa? Loh iya nanti kalau ini mati dia nggak bisa buka elektrik soalnya. Kita lewati aja nah ibu. Hati-hati Pak, kita bergelombang. Iya itu turun ya itu. Turun tuh mungkin mobilnya itu. Nggak bisa anu nih. Nggak mobilnya itu turun ke bawah mungkin, enggak. Atau mungkin apa-apa nggak tahu. Wah jabul. Iya. Oh, tersengah. Anu. Ada yang gosong guys. Wah, bahaya itu kalau meledak. Kwasletkah apa Pak? Gak tahu. Kwaslet. Iya. Truk putih tadi bau terbakar guys. Atau mungkin saya kira asap putih. Dari kenal pot rupanya bukan asap putih tapi bau. Ada yang bau terbakar. Tunggu di sini dulu, tinggi di sini. Di sini tinggi. Stop, stop, stop. Kalau kita berhenti di sini malah rendah. Jadi kan diusahakan jaga jarak supaya kita punya, punya apa namanya ini, punya untuk jalan bergerak terus gitu loh. Tapi ini aja bisa lah, rendah lagi. Iya, jangan ikut-ikutan itu kan. Kan yang penting sampein kan. Biar aja itu urusannya dia kan. Ya, yang penting mesin gak boleh mati, tetap hidup, jaga jarak supaya bisa bergerak terus pelan-pelan. Kemarin di Patraman juga seperti itu kita. Di Patraman yang jam tanggal 14 dini hari itu juga. Itu juga, juga, juga garis kan. Ini garis putihnya di sini ya. Iya. Kasih kelihatan. Iya, jangan terlalu ke kiri. Ini jalan Handil Bakti, Trans Kalimantan yang mengebungkan Banjarmasin, Handil Bakti guys. Tidak urusannya sekali, tidak perlu lewat sini guys. Alhamdulillah sudah semakin tinggi. Sudah sampai jembatan. Ini akal ini lagi juga tau, ada lembangan. Kemuning, indah. Kemuning, dalam mana. Ini, Kemuning. Ini UPPD, Samsat Marabahan. Samsat tidak beroperasi guys, tidak ada yang cek fisik. Bayar pajaknya ntar-ntar aja guys. Dispensasi yang terlambat. Ini saya kira antri pajak, tapi bukan guys. Orang gak mau jalan. Soalnya, saya juga belum bayar pajak guys. Tapi jangan dicari alamat saya. Pajaknya mati setahun. Aduh, pengapa aku pakai ini. Pak, disini mati lampu kok udah 2 hari? Iya gak? Mati listrik? Baik gitu daripada tersengah listrik. Bahaya. Makanya saya ke klien. Iya, waktu aku berangkat ke Tanjung itu aku bilang ke Bojoku. Ini hujan. Yang harus diperhatikan listrik. Jadi listrik dicabut semua aja daripada nanti koslet. Kalau gak perlu listrik, gak perlu. Tapi siapkan emergensinya. Itu aja kan? Kendaraan-kendaraan, parkir. Jadi, parkir tidak di rumah masing-masing. Parkir di tempat parkir umum. Tempat pengusian guys. Yang merepotkan ini sampah sebetulnya. Gimana cara ngangkut sampahnya? Kenapa? Mas, ini krewing ya? Ini krewing ya? Iya, krewing. Sungai 2. Oh, sungai 2. Sungai 2 andil bakti. Sungai 2 andil bakti. Sungai 2 andil bakti. Setiap kita melewati jembatan, jembatannya sudah tinggi. Lumayan.